Khususnya di bagian belakang, ruang X Super Pip, ruang X Pip dan bekas ruang anak yang kita siapkan sebagai tempat penanganan khusus virus Corona di Kabupaten Tabalong. Khususnya untuk karantina. Jadi kami sudah memutuskan mulai yang ODP, orang tanpa gejala, tapi ternyata reaktif apalagi positif ya, termasuk PDP ringan, ini akan kita karantinakan. Nah kapan efektifnya? Sesuai dengan progres pekerjaan ya, seolah seminggu lagi selesai. Nah namun ada yang mendesak, ada dua yang positif, yang saat ini di karantina di rumah tinggal ini, Lantung Kelata. Kemudian ada dua orang yang positif lagi ya, hasil suap kemarin, jadi ada empat. Nah karena ini mendesak, maka ruangan X kunci darah ini kita fungsikan sebagai tempat karantina sementara. Jadi paling lama, paling lama seminggu mereka di sini. Setelah itu akan kita pindahkan ke belakang. Nah kenapa yang empat ini harus kita karantinakan secara terpusat di sini? Yang pertama ya, karena yang dua orang di rumah tinggal ini, kondisi di rumah tinggal itu sangat tidak memenuhi syarat untuk tempat karantina. Nah kemudian yang dua ini, kenapa harus kita karantinakan terpusat? Karena mohon maaf yang dua ini adalah dari kluster gua. Nah kita khawatir tidak saja akan mempercepat penuaran kepada keluarganya, tapi juga kepada masyarakat. Karena mereka agak susah kalau mereka melakukan karantina secara mandiri di rumahnya masing-masing. Nah karena sifatnya sementara ini ya tentu tidak seperti yang kita siapkan di belakang. Nah oleh sebab itu, saya mohon pengertian kepada warga masyarakat di sekitar rumah sakit ini ya, untuk bisa memahami ini ya. Karena apa? Karena ini misi kemanusiaan. Saya, Pak Wabu, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua DPRD, kita semua berkeinginan agar penyebaran COVID-19 di Tambalong ini tidak secepat daerah-daerah lain. Terima kasih telah menonton!